Intro Emang kurang ajar tuh saat pam. Gara-gara dia, gue jadi gak bisa ngapa-ngapain disini. Lagian heran deh, cara sepenting itu apa? Pengawasannya ketat banget udah kayak acara pejabat aja. Hmm, ternyata Saka masuk juga ke jebakan gue. Rin! Rin! Good boy. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Katanya kamu sedang berkelahi Kebetulan saya lagi ada di sini Ya jadi sekalian saya samperin kamu ke sini By the way, sebelumnya makasih ya Denny Salah-salah Tapi kalau masalah manajer, lo gak usah khawatir Gue bakal pastiin gak bakal lagi ada orang yang bisa sabuk tase pemilihan manajer baru untuk gue Gue janji Oke Pokoknya lain kali kalau kamu butuh bantuan saya, langsung bilang saya aja Gak usah sungkan Halo Gimana? Lo udah puas kan? Gue udah dapetin bukti yang lo mau Sekarang tinggal lo kasih bagian ke gue aja Oke Ya Pola, baby Pola Abis ngapain lo? Keliatannya seneng banget lo Yang pasti bukan urusan lo Terus lo ngapain di sini? Gak apa-apa Gue tadi cuman kepikiran aja sama rencana Brazil Vin? Ya Kenapa? Papi liat Kamu kayaknya dulis seharus gitu Masalah pekerjaannya Bu Ah Bukan, Pi, bukan Galvin tiba-tiba keinget sama Arin Tiba-tiba aja gitu Tapi mau nelfon Arin Takutnya ganggu acara dia sama temen-temennya Sebegitunya ya Kamu mencintai anak papi Bukan, Wahin Kalian saling kenal Bertahun-tahun Sampai hari ini Kamu tetap mencintai Ariana Ya, menurut Galvin Cinta dan perasaan itu kan misteri, Pi Galvin juga gak nyangka bisa Cinta sama Arin sebegitu besarnya Ya udah, kalau gitu Hubungin sekarang Ariana Barangkali acara dia sama temen-temennya udah kelar Bisa kita undang dia untuk makan bareng di sini Ayo Bisa Ah Ah Guru Buno Arim Dantai kamu pulang sekarang ya aku aku butuh kamu sekarang kamu pulang sekarang love kamu kenapa Nanti aku cerita kamu pulang sekarang ya yaudah saya pulang sekarang ya kamu tunggu saya Bun saya duluan ya saya bisa dulu ya makasih tanpa lo jawab gue juga tau sih jawabannya si gagal ya bye bye baby jangan-jangan si Dita ngacoin rencana gue lagi emang tuh cewe ganggu aja nggak usah lah pi menurut Galvin Galvin nggak mau ganggu acara dia sama temen-temannya kan Karin juga jarang ngumpul sama temen-temannya ti kalau sama Galvin kan sering ketemu di rumah dan di kantor juga Galvin nggak mau jadi orang yang posesif nanti dibilangnya sama Arin jadi nggak usah deh nggak apa-apa Galvin bahagia sekali Papi melihat sikap kamu pada Ariana terserah kamu kamu mau bersikap apa kepada Ariana karena Papi yakin kamu tetap akan berpilaku yang baik pada Ariana hanya satu yang yang Papi minta sama kamu Galvin jaga dia tolong sayangi Ariana Ariana itu bagi Papi ini adalah satu-satunya harta Papi yang lebih segalanya Papi nggak peduli kehilangan harta duniawi tapi kalau Ariana Ariana kehilangan senyumnya sekitikah itu juga dunia Papi hancur iya pi saya mengerti dan saya janji sama Papi akan menjaga dan melindungi Arin sampai kapan ini kemana sih di chatnya dibalas Terima kasih. Terima kasih. Aku ngebunuh Ariana sayang.